Halo ko friends, kita selesaikan soalnya sama-sama yuk. Nah ko friends kakak koreksi soalnya dulu ya. Jadi ko friends disini kata menggunakan faktor persekutuan itu kita coret nih. Nah jadi soalnya itu kita diminta menentukan FPB dan KPK 2 bilangan berikut ya. Jadi disini 36 dan 64 nih ko friends. Cara menentukannya bagaimana sih kak? Nah ko friends sebelum menentukannya ko friends harus tahu dulu nih. Kalau FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar ya. Dan KPK ini adalah kelipatan persekutuan terkecil ko friends. Nah untuk menentukan FPB dan KPK ini caranya mudah banget ya. Jadi kita gunakan metode yang mudah yuk. Yaitu adalah metode tabel ya ko friends. Yaitu dengan cara membagikan angka dengan bilangan prima dari yang paling kecil nih. Bilangan prima itu apa sih kak? Nah jadi ko friends kalau bilangan prima nih itu adalah bilangan yang lebih dari satu ya. Dan hanya dapat habis dibagi dengan angka satu nih. Dan bilangan itu sendiri ko friends. Contohnya ada 2, 3, 5, dan seterusnya ya. Nah ko friends sekarang yang pertama kita tentukan FPB dulu nih. Atau faktor persekutuan terbesar. Nah berarti ko friends disini bilangannya adalah 36 dan 64 ya. Kita cari dengan menggunakan metode tabel ko friends. Berarti kita bagi dulu ya angkanya dengan bilangan prima dari yang paling kecil. Kita bagi berapa nih ko friends? Tepat banget kita bagi dengan 2 ya. Hasilnya adalah 18 dan 32. Nah ko friends perhatikan nih. Disini kedua bilangannya itu dapat dibagi habis oleh bilangan prima 2 ya. Jadi bilangan prima 2 nya kita lingkari yuk. Nah kemudian ko friends akan kita bagi lagi ya dengan bilangan prima 2. Hasilnya adalah 9 dan 16 nih. Karena kedua bilangannya itu dapat dibagi habis oleh bilangan prima 2. Maka disini kita lingkari lagi ya. Kemudian ko friends akan kita bagi lagi yuk. Dengan bilangan prima yaitu adalah 2 ya. Hasilnya ko friends adalah 9 dan 8. Nah ko friends perhatikan nih. Disini 9 itu tidak habis dibagi dengan 2 ya. Maka tetap kita tuliskan 9 ko friends. Kemudian akan kita bagi lagi dengan 2 ya. Hasilnya adalah 9 dan 4. Kemudian kita bagi dengan 2 lagi. Hasilnya adalah 9 dan 2 ya. Kemudian kita bagi dengan 2 lagi yuk ko friends. Hasilnya adalah 9 dan 1 nih. Nah kemudian ko friends kira-kira kita bagi dengan bilangan prima berapa lagi nih? Tepat banget yaitu adalah 3 ya. Hasilnya adalah 3 dan 1. Kemudian kita bagi dengan 3 lagi. Hasilnya adalah 1 dan 1 ya. Nah ko friends perhatikan nih. Hasilnya itu sudah 1 dan 1. Artinya kita bisa menentukan FPB-nya ya. Nah jadi ko friends FPB-nya itu adalah perkalian dari bilangan prima yang dapat membagi habis ke 2 bilangan nih. Dan telah kita tandai dengan lingkaran ya. Maka 2 dikali dengan 2. Hasilnya berapa? Tepat banget yaitu 4. Jadi ko friends FPB-nya adalah 4 ya. Nah sekarang ko friends yang selanjutnya kita tentukan KPK-nya nih. Atau kelipatan persekutuan terkecilnya. Nah ko friends cara menentukan KPK itu mudah banget ya. Jadi KPK ini adalah perkalian dari bilangan prima-bilangan prima pembaginya. Nah berarti disini 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian dikali 2 dikali 3 dikali 3. Kita hitung sama-sama ya ko friends. Hasilnya berapa? Tepat banget hasilnya adalah 576 ya. Nah artinya ko friends kita sudah berhasil ya. Menentukan FPB dan KPK dari bilangan 36 dan 64. Nah berarti sudah selesai ya pembahasan soal kita kali ini. Tetap semangat belajarnya ya ko friends. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.